Dinas Sosial Bali pastikan belum keluarkan izin untuk ibu pelaku kekerasan untuk mengasuh kembali bayinya. Video kekerasan yang dialami sang bayi beredar di media sosial dan sang ibu diduga alami gangguan psikis. Video kekerasan terhadap seorang bayi oleh ibu kandungnya sendiri ini sempat hebohkan media sosial. Peristiwa terjadi Maret lalu di sebuah kamar kos di Semenyak, Kuta, Bali. Diduga sang ibu alami gangguan psikis. Dinas Sosial Provinsi Bali akhirnya titipkan korban ke Metamama & Maga Foundation. Mengaku telah kantongi izin dari P2TP2A, saat ini ibu kandung korban hendak mengambil kembali bayinya. Namun menurut Dinas Sosial Provinsi Bali, izin tidak bisa diberikan semudah itu. Hal ini Dinas Sosial Provinsi Bali, kami tetap mengamankan anak ini. Sebelum ada suatu hal-hal yang mendukung apa itu baik dari segi kejiwaan, psikologisnya. Khawatir korban yang usianya belum genap setahun ini kembali alami kekerasan. Jumat pagi, Ketua Metamama & Maga Foundation laporkan kasus ini ke Polda Bali. Tentunya dengan adanya laporan tersebut, kami dari Direkturat 4 di Treslum Provinsi Bali melakukan penyelidikan dan penyelidikan terhadap kebenaran dari piswa tersebut dengan mengumpulkan alat-alat bukti yang untuk membuktikan apa yang dilakukan oleh pelakunya. Diketahui, ibu kandung bayi korban kekerasan ini merupakan perempuan 30 tahun asal Sumba. Sementara ayahnya adalah warga negara asing yang saat kejadian tengah berada di Austria. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.